bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak sharing dulu suasana Ustaz boleh jadi pertama ya pertama itu kita harus punya guru guru yang setiap saat itu hati kita tuh nyambut ya jadi teman-teman harus punya guru yang jangankan kita ya Nabi aja punya guru jadi kalau kita kagak punya guru itu berarti kita kagak nyuna guru itu bukan yang kita belajar di soal lembaga pendidikan terus kemudian habis itu beres ya habis itu beres udah selesai dapat ijazah udah enggak berguru lagi gitu tapi guru itu adalah yang seperti Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jadi beliau selalu berguru selalu dapatkan insight ilmu Nah itu ciri guru Iya nah jadi teman-teman harus berguru gimana saya menurut penangkatanku betul ya Alhamdulillah ya Nah kalau anak ya gurunya nasabnya nih ya Jadi kalau nasab guru apa namanya kalau ada yang tanya manet rezeki itu nasab ilmunya kemana sanat ilmunya kemana gitu ya sanat ilmunya ya ke Yai Mufasir ini ini di Cieomas Banten di Cieomas Banten tepat bersebelahan mungkin di belakang ini ya di belakang persawahan ini ini pesantrennya ya pesantren tanpa nama santren kaba santren ya Ibu Fasir ya Ibu Fasir ya ini salah satu sanat keilmuan utama daripada ilmu magnet rezeki kalau bicara sanat keilmuan magnet rezeki ini kita kan sesinya sharing santai ini kan sekarang ini dengan ditemani gemercik nah start ada korelasi yang mungkin banyak orang belum tahu saat dimana akhirnya hasilnya berupa ilmu magnet rezeki yang akhirnya mudah diterima oleh masyarakat umum siapapun dia latar belakang latar belakangnya apapun dia prosesnya gitu ya prosesnya sehingga kan dari kia itu gimana awal-awal dulu iya iya katanya kan lagi antum kayak lagi kondisi enggak ya set banget ya gitu ya cerita dong ya jadi saya kia itu tahun 2001 yang kenalin bapak mertua jadi bapak mertua tuh ketika dapat menantu langsung diantar gitu ya ke gurunya jadi saya safari saat beberapa gurunya mertua saya terus kemudian ada satu ya yang hati saya tuh kok nyambung gitu ya hati saya kok nyambung banget sama dia Ibu Fasir jadi dari akhirnya akhirnya saya minta izin sama apa mertua untuk bisa ke Kiai Mufasir sendiri akhirnya ya udah saya datang lagi datang lagi saat saya memang lagi perlu nah cuma memang tahun 2001 itu habis itu saya langsung ke Malaysia Oh setelah 2001 ya setelah 2001 nah 2001 2004 saya balik dari Malaysia terus salah satu yang saya datangin juga nasihatnya Kiai jadi untuk jadi pembimbingan gitu untuk selanjutnya saya ngapain lagi nih gitu ya akhirnya dapat ke Kiai ini terus eh tapi setelah itu saya tuh kayak nggak inget lagi kaya makyai Oh jadi dari tahun 2005- 2005-2005 ya sampai tahun 2009 itu saya nggak ke Kiai 2005-2009 4 tahun karena di Malaysia enggak udah di Indonesia aja udah di Indonesia tapi nggak ke Kiai Oh Oke 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 jadi itu itu masa-masa dimana saya pakai akal saya pakai kecerdasan pakai logika logika dan ya akhirnya ujung-ujung tahun 2009 saya perlu kiai lagi saat sudah minus 21 miliar ngero gitu jadi saat minus 21 miliar itu akhirnya itu pernah ya saya ngetir sendirian sambil teriak gitu ya saking frustasi stres gitu terus kemudian apa sempat juga memejamkan mata sambil ngegas gitu 170 Wow waktu itu tolnya sepi sih terus gitu kan sadar sedikit aja semua beberapa beberapa detik tapi itu cukup untuk membuat saya merasa ya Allah Allah selamatkan hidup saya gitu nah disaat-saat seperti itulah kiai pas saya ke kiai kiai bilang kamu kan pernah hidupnya ajaib gitu kan kau pernah hidupnya ajaib balikin lagi dong keajaiban hidup kamu gitu oke nah terus kemudian akhirnya pulang ke rumah kiai bilang kamu pernah hidup ajaib ya kau pernah hidupnya ajaib gitu apa yang dimau gitu kan ayo ngomongnya gini manusia itu sebenarnya hidupnya ajaib apa yang dimau tinggal minta terbetik di benak langsung terwujud seakan dimanja oleh Allah itu apal banget saya kalimat itu Iya saya juga sering denger kayak di training emang itu saya ulang-ulang terbetik di benak apa yang terbetik di benak langsung terwujud seakan dimanja oleh Allah seakan dimanja oleh Allah kemudian itu kan kayak hidup ajaib ya gitu katanya itu itu kayak hidup ajaib ya kamu pernah juga gitu jadi dia menunjuk saya kamu pernah juga gitu terus saya mikir saya pernah kapan ya terus kemudian akhirnya Iya apa namanya pulang ke rumah inget kisah kulkas itu oh itu awal mulanya lagi saya nyambung lagi sama Kiai di tahun 2009-2010 baru kemudian setelah itu saya udah nggak berani lagi nih kalimatnya mungkin teman-teman bisa catat ya saya udah nggak berani lagi melakukan aktivitas tanpa bimbingan guru gitu Hai semenjak itu semenjak itu tak tidak atau saat itu memutuskan tidak lagi berani berani beraktivitas atau memutuskan sesuatu tanpa bimbingan guru tanpa bimbingan guru saking pentingnya teman-teman untuk kalau orang barat aja setia dalam teorinya untuk aktualisasi diri itu kan ada kebutuhan-kebutuhan manusia sampai ke tahapan piramidanya Maslow kalau nggak salah ya paling atas aktualnya untuk menuju ke sana aja butuh yang namanya coach coach yang namanya kalau bahasa mentor-mentor ya mungkin kalau bahasa status dengan Kiai ini kayak semacam guru spiritual atau guru iman lah ya guru iman jadi teman-teman semua harus berpegang ya dengan guru iman ini nah Ustadz kan kita sangat berterima kasih kepada Kiai juga termasuk pada antum bagaimana meramu ilmu dari guru-guru iman ini termasuk ke dari Kiai memuvasir ini sehingga mudah dicernak gitu mudah dicernak oleh masyarakat umum yang terjuantakan dalam 101 jurus ya sekarang mungkin ada baru empat puluhan jurus itu hanya udah buat teman-teman ya termasuk saya itu menggap-megap gitu menggap-megap dalam arti ya Allah ngamalin satu jurusnya Masya Allah garis kebenaran itu enggak habis-habisnya iya garis kebenaran itu dari Kiai kalau garis salah satu kita ngumpas satu jurus nilai garis kebenaran itu gimana ramuannya garis kebenaran itu saat dari beberapa guru sampai ke Kiai sampai Kei menyampaikan sedemikian lalu akhirnya keluarlah jurus kebenaran iya jadi saya setiap ke Kiai udah siap mental setiap Kiai itu selalu siap mental mentalnya apa mental salah pentang salah iya pasti salah nih pasti salah mental salah nih iya jadi kan gini ya Kiai itu kemuvasir ini kasyaf beliau sampai derajat ke sana dan SD tadi beliau sampaikan ya SDM SDM sekarang ini yang kasyaf tuh udah enggak gampang lagi ditemui gitu SDM yang kasyaf SDM yang kasyaf kan tadi beliau sampaikan tuh ya pengobatan yang bener tuh ya kayak begini gitu tapi SDM nya udah enggak ada oh iya 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 akhirnya pengembatan kedokteran pengembatan kedokteran padahal ditanya ada wakitu biduni dawa kalau nggak selaya di Tarkil dawa Tarkil dawa obat itu sebenarnya sesungguhnya meninggalkan dengan meninggalkan obat sebenarnya bukan karena gini banyak orang nyari obat tapi enggak nyari Allah ah iya 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 tadi itu tadi itu ada wakit Tarkil dawa doa obat sebenarnya adalah dengan meninggalkan obat karena banyak orang yang mencari obat tapi enggak cari Allah gitu oke oke makanya kalimat tadi jadi jadi tepat sekali tadi eh apa namanya Oh mencari obat dengan meninggalkan obat tapi nyarinya Allah selalu siap mental salah ya bener jadi saya tadi kan antum aja sih ada disalahin lagi tadi ya Allah salah lagi Masya Allah gitu jadi makanya itu akhirnya jadi ilmu garis kebenaran tuh oke nah nyampe ke sana kita nggak boleh mental bener gitu kalau ketemu Kiai itu jadi eh mentalnya tuh mental siap disalahin pernah juga dalam satu periode tuh saya enggak ke Kiai eh takut disalahin Oh gitu Iya jadi aduh salah lagi udah salah lagi nih gitu sebelumnya anak sini sebelumnya ah sana nanti serba salah sama-sama salah ya jadi serba salah tapi serba salah itu bener yang 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 guru yang bener itu yang ngasih tahu salahnya guru yang bener itu ngasih tahu salahnya ngasih tahu salah oke kebaikan kita nggak bisa menerima ya kalau kita mau ketemu guru cuma mau dapat benernya berarti kita nggak ketemu dari guru itu oke gitu jadi kita harus bermental siap salah nih ya antum kan ngomong waktu kemarin ya yang paling sering ngomong salah adalah para anak tetara boleh anak olong kalau bahasa kita anak olong siap salah jadi tadi aja udah dapet tuh ya sebelumnya anak sini lagi kan anak sini tuh ada dua hal yang yang beliau tuh sampaikan satu dia bilang gini kok jengotnya makin pipi sekarang gitu itu maja sih aja aja sih padahal jengot saya ini malah akhirnya tak jadi takut memotong gitu loh wadah lumayan langsung takut memotong padahal biasanya tolong supaya orang nggak terlalu takut temannya gitu ya 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 tapi pas kemarin itu perasaan lagi panjang tapi dibilangin kok jengotnya agak tipis sekarang itu itu langsung saya langsung ya Allah bener ya itu tahu tuh saya ibadahnya sedikit berkurang Oh itu kok ini tuh yang dimaksud dengan diantara kasyaf itu ya kasyaf itu dia mampu melihat yang di balik tabir Hai balik tabir jadi terus ya dua ya satu itu jengotnya tipis yang kedua zakatnya kurang jadi saat saya ngasih lima dinar tuh ya ngasihkan edisi lima dinar ayat kursi kita titip ke kiai kita titip ya hibah kita hibahkan ke kiai terus si kiai tuh pegang gitu ya terus kata kiai zakatnya belinya bulan apa bulan sulhija kiai kayaknya kurangnya bayarnya gitu itu langsung padahal salah udah kan udah dihitung beneran itu ya udah dihitung beneran udah udah bermain udah dijalankan final kita kurang teliti apa ya bilang saljaknya masih kira-kira artinya udah kayak gitu siap salah siap salah Oke terus kemudian akhirnya nyoba gitu kan gue gitu kan direktur kita ini kata kiai kurang nih gitu kan Oke dimana kurangnya Pak Nas gitu kan nah akhirnya udah coba cari kurangnya dimana pasti kurang nah hari ini kita dalam rangka ngelengkapin lega-lega rasanya beliau terima tuh itu rasanya dan Masya Allah tadi Tia Hai ya ada cerita luar biasa nih ketepatan sama saat saat nas menyerahkan itu zakat ya kita bareng itu teman-teman semua ada salah seorang mustahik yang memang suka disalurkan oleh kiai yang memang lagi membutuhkan bahan bangunan ramik tadi ngomong berapa untuk macet ya dan mungkin sebidang tanah yang terbidikan ya pesantre lah ya ya itu pas-pas lagi dateng dan tahu tadi sebelum setelah suat-suat ternyata itu ngobrol sama anak dulu satu bro ya terus dari mana dari Tangerang dia ngomong Oh Masya Allah bla 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 ternyata nyambungnya setelah kayak nyambungin ke sini Allah ya Allah pas banget Alhamdulillah katanya ya Allah ini kayak makanya terseki banget kan ya iya iya lagi butuh ada masih ada jadi kayak kita kayak kita tuh sebagai orang yang ditugaskan Allah untuk ngasihin duit gitu ke Kiai Kiai nyalurin lagi ke orang yang menung hari itu ada juga disitu saya pernah melihat video itu orang lagi butuh tetapi untuk istri itu kan ya itu lagi istri sejumat sekian orang lagi nggak sehat nangis dia di mihrop kan waduh macet gitu terus tenang sabar lo nggak akan meninggalkan orang yang bertawakal dan seterusnya tiba-tiba ada yang mau menyalurkan saya mau menghibahkan jumlah uang tepat saya kira tuh hanya di video-video doang saat itu tadi barusan anak lihat langsung teman-teman alhamdulillah masya Allah tabarakallah ya waktu itu juga kayak pernah tuh itu saya cuman duduk diam saja gitu kan dalam dalam saat itu pada waktu laki pernah tuh tuh ada yang ngasih mobil di depan kalau anak ini saya beliau itu nyebutin sama saya baru aja pulang orang yang ngasihin duit sekian gitu baru baru aja pulang Oh baru aja pulang orang yang ngasih duit sekian jadi kita tuh duduk diam aja rezeki datang sendiri baru aja ada orang yang datang duduk ngasih duit sekian itu tuh saya simpan angkanya set Hai saya simpan angkanya itu oke gitu ya enggak ada simpan angkanya dan bagian banget wah gede banget gitu kan ya Allah gitu kan rasanya kok dulu ya rasanya tuh dulu kayak uang minus 21 miliar terus kemudian kata Kiai baru aja orang-orang yang ngasih duit sekian itu ya Allah gitu ya saya tuh kadang-kadang datang ke Kiai ngasih 50.000 100.000 naik-naik sesat Nius atrozi kenapa bergoyang-goyang ya artinya 150.000 bareng-bareng kalau tadikan kita ya itu ada simpet langkah itu stadi Allah suatu saat ya Allah mudah-mudahan saya bisa ngasih kriai dengan nilai segitu ya roh dan nilainya hari ini persis gitu ya Allah wah nilainya ditambah lagi nih keyakiran kita tentang keajaiban Ternyata nilainya ya persis-persis jadi anak simpen tuh ya ini pengen nangis jadi saat minus 21 miliar ada orang ngasih zakat ke Kiai nilainya itu gede banget bagi anda dulu waktu orang yang minus 21 miliar kita kan boleh ngiri dengan oleh ngiri dong ngiri itu hati saya Allah saya pengen ngasih kiai sekian gitu sama nilainya dengan ditana simpen nilainya dan hari ini tuh ini juga bukan uang kita saya bener-bener ini cuma kita ngantar doang dengan zakat-zakat mal ya bener-bener sakat malnya zakat emasnya PT DKRI Alhamdulillah ya ini berkahnya kita berjamaah Masya Allah kita bisa mengeluarkan zakat dan dalam pantauan Kiai langsung bukan enggak hanya DPS langsung aja kalau DPS mungkin ngitung berapa zakat kita ya gitu kan ini Kiai bilang kurang-kurang ternyata Allah membuka tabir melalui Kiai ya aduh ini luar biasa nih speechless nih kalau udah bicara kayak gini ya teman-teman semua karena saat ini tuh kita terlalu banyak meminta hal yang menjadi apa ya akibat gitu misalkan mau ini mau ini mau ini boleh boleh sih gitu kalau kepada bos kita sama kita tapi kita kurang fokus apa yang menjadi asbab baru tadi saya belajar dari Ustadz nas usah atas pun diajari oleh orang tua mertuanya gitu ya Bagaimana adab yang yang terbaik saat misalkan bertemu dengan kiai-kiai gak hanya melulu terkait dengan misalkan kita mau amanah hanya utang gunas kita mau boleh-boleh tapi asbabnya diselesaikan belum gitu kan misalkan Kenapa kita nggak minta ya doanya apa ya minta dikir ya gitu tadi sudah spesial banget saya ngiri tuh nulisnya aku semangat banget tunggu sampai beliau mencintai zikir itu amalkan kita nanti-nanti akan mendapatkan ya ya yang sebelumnya PR yang sebelumnya udah diamalkan belum tuh doa yang dari Kiai mungkin tadi belum ada yang denger Ustadz ya ya nah bareng-bareng yuk teman-teman semua yang masih punya catatannya silahkan di-share atau nanti di telegram di-share lagi oleh Ustadz insyaallah ya yang dijaksakan legnya doa ya waktu itu romadhon atau mesyuarat ya ya masa-masa pertama kali share itu dibincang hikmah kau bincang hikmah ya sebelumnya ya waktu itu anak lagi begini juga nih lagi di sebuah resto terus saya mau kasih ijazah ya di pesantren kayak ya ya anak lagi perjalanan pesantren anak yang yang ini ya Allah saya saking juga mencintainya udah luar kepala teman-teman berkaya berdoa walaupun harus ada robana atina tapi karena ada yang di jasa kan ini nggak boleh lewat doa yang satu ini setiap terima kasih sama-sama teman-teman semua harus mengapalkan dan mengapalkannya yang gini doanya tolong dikoreksat kalau nggak bener siap Allahumma yafarijal ham wa yakashfal gam wa yamujiba da'watil mutparin rahmana dunia wal akhirah warahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tuh di nabihan rahmatika man siwaka amin amin Alhamdulillah udah pada apa Allah yang lain aja teman-teman mana yang aku mencintai rumah makhluk rezeki coba yang udah hafal klik hafal iya tadi dapet doanya lebih panjang waduh doanya lebih panjang waduh anak tadi nulisnya gemeteran gitu kan karena denger apa yang terakhir yang apa yang terdengar paling terakhir apa itu diwajikal gari itu tadi saat ada satu potongan yang langsung mana hafalin Allahumma inna nasa aluka nah Allahumma inna nasa aluka nabona boro ila wajikal aloma inna nasa aluka anna bernabara ila wajikal karim itu salah satu ya siap ya Allah tulis dong insyaallah 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 itu doa dapat asyaf masya Allah insyaallah ya kan nabona ila wajikal karim bener-bener-bener tapi saya nggak bakal share gitu secara online itu kalau dua yang tadi boleh lah ya yang yang buat dua yang tadi saya share secara online tapi kalau yang ini zikir yang tadi yang zikir yang barusan saya dapat itu saya mau apalin dulu mungkin satu tahun ini jadi nggak ada yang nggak ada yang dapat dari saya dulu satu tahun ya baru nanti setelah itu saya dapat ijazahkannya juga ijazahnya dia nulis-nulis baru di benerin kalimatnya yang nanti masuk ke telegram at nasrullah magnet rezeki doa yang tadi saya sampaikan yang saya lantunkan insyaallah akan bisa disana tapi harus diamalkan ya diamalkan namanya di jasahkan kobil tuh lalu diamalkan itu kalau kata Ustaz Arif Arif apa ya percaya alir-alirkan amalkan atau kebalikan amayan alirkan Oke alirkan Oke percaya amalkan alirkan Oke percaya akan amalkan nah itu fokus ke sebabnya gitu ya diantaranya doanya yang yang benar zikirnya diamalkan ilmu-ilmu MR Halo apa kabar tadi kita baru menguat tentang jurus garis kebenaran yang kalau di audio itu hakikat istighfar hakikat istighfar kiai sering banget ngomongin langitipar ya gimana ya iya iya inilah yang bahasnya pas ketemu main teh pas ketemu main teh saya ilmunya istighfar lagi Allah lagi istighfar lagi jadi cermin Nenek setiap kesana suruh buka perisai mulu ya Allah ya tapi tadi siap-salah iya siap-salah iya iya tadi tuh aduh anak-anak aduh ini lagi-lagi ini sebenarnya lagi-lagi nempel kesana nih lagi nempel ke kiai gitu aja Allah gitu kan ternyata apa yang saya diberapa hari ini set hati anak tuh hati yang kayak berbunga-bunga gitu ya sampai datang dalam mimpi itu kan kalau bukan enggak berbunga-bunga tentang satu hal yang enggak usah ceritain yang cuman itu doang yang tahu tapi yang disini enggak boleh tadi Anda lagi berbunga-bunga tentang satu hal tapi pas sampai ke kiai dihabisi tuh yang diperjalanan kita ngobrol panjang gitu waduh ya kan kalau ada cuman bimai tapi sebabnya hawa anak-anak hawa berbunga-bunga ya semangat ya semangat benar-benar centeng gitu kan on fire pas sampai di kiai dihabisi artinya ya begitu garis kebenaran begitu tuh ya tinggal kita mentalnya mental siap tapi kalau kiai itu ya ada kata-kata karena kan beliau nih ibaratnya air-air sumber yang jernih bersih gitu ya beliau nggak makan kecuali dari yang tumbuh beliau nggak minum kecuali dari mata air mata yang ada di tempatnya beliau jadi memang sangat bersih sekali jadi kita ini yang hidup di udah hidup di kota kepapar sama maksi atas segala macem gitu kan nah kadang-kadang kalau pas nerima nasihatnya kiai itu kadang kita nggak siap juga ada nggak siap lah iya ya karena penyikapnya gimana udah minta kalau anak-anak pernah sempat minta doa sama kiai kiai doain saya supaya bisa mencerna ilmunya kiai Oh gitu mencerna ilmunya kiai berapa kali Anda datang ke sana cuma minta supaya bisa mencerna ilmunya kiai karena ya ilmunya ilmu bagi sebagian orang berat banget ya enggak enggak sederhana bagi sebagian orang saya tuh ada ya itu riset yang yang paling juga ngejep tuh saat kiai bilang tentang ilmu yang paling dasar di magnet Rizky Hai risai rezeki kan temen-temen tahu semua saat menyampaikan apa istighfar tajelibur Rizko gitu kan istighfar itu nyedot rezeki istighfar itu peruri perusahaan uang Republik Indonesia itu kan majasi ya ada analogi yang yang menyampaikan adalah seorang ulama yang kasyaf jadi kalau ditulang mentah-mentah boleh juga ya mungkin enggak walhamdulillah yang mana sambil anda ngobrol saya anak minum siap salah itu temen-temen semua saya langsung pesenin apa kan CUN kan CUNnya tuh apa CUNnya tuh ya ilmu buka perisai rezeki makanan gitu nggak perisai buka perisai ya logikanya dimana kita beristighfar dapat rezeki karena memang nggak bisa dipakai logika makin tambah keyakinan saat kiai bilang bener istighfar tajelibur Rizko istighfar itu nyedot rezeki istighfar itu perusahaan uang Republik Indonesia ya udah teman-teman jadi kalau udah begitu kan harus taat kalau udah kayak gitu harus taat terima terima dulu gitu kan jadi cermin bahwa ah berarti memang masih berdosa berarti masih berdosa ada yang nggak siap ada beberapa teman-teman maka terizki alumni-alumni camp itu udah alumni camp makanya kalau saya awal-awal itu kalau ke kiai minta di sekalau saya waktu itu langsung minta set temenin gitu kan ada baiknya teman-teman di sini yang mungkin pengamal ilmu maka tersegi dari audio yaitu minta temenin CTMR CTMR kalau yang berkesempatan datang ke Ciomas lagi ke Depok mampir makanan segi senter lalu bareng-bareng gitu kayaknya boleh juga kita fasilitasi dari makanan segi senter boleh jadi teman-teman kalau mau mau datang ke kiai sebenarnya sih bisa langsung googling aja ya googling di yahoo googling di yahoo googling di google map ya googling di google map ya abah yaimu fasir abah yaimu fasir ciomas banten ya nanti bisa disitu nanti langsung Sherlock apa namanya dapat udah lokasinya disitu langsung tinggal datang aja sampaikannya gini pesat saya dari jamaahnya ya magnet rezeki itu nanti saya langsung nyambung tuh ya tinggal hal yang berboboh-boboh ada ya lalu apa yang mesti kita siapkan ya lalu juga bagaimana nanti menerima pesan-pesan dari kiai karena enggak semua loh dikasih nasib yang kesana itu kebanyakan yang minta doa aja minta amalan atau didoakan pakai dan perempuan enggak bisa ketemu ya mohon maaf kalau perempuan ya disana tulisan suaminya aja suaminya atau saudaranya kemarin istri saya gitu istri saya ikutkan terus saya tanya meski saya Mi kau mau dapat nasihat nggak mau di gitu kan mau bi ya udah pertama kali yang ditanyain sama kiai itu jalan sama siapa sama istri kiai terus langsung dinasihatin istri saya tuh kalau bisa istrinya kayaknya begini-begini-begini gitu kok kayaknya bisa dibocorkan kalau itu satu-satunya ya enggak masa dibocorin tapi boleh nggak kesana boleh tapi maksudnya enggak enggak langsung bertemu dengan kiai insya Allah energinya sampai niatnya sampai ingat ya al-umuru bimakosidihah inam al-amalu biniat segala suatu perkara itu dengan maksud tujuannya kita akan sampai usul kepada tujuan dan niat kita segala amal sesuai dengan niatnya ya walaupun nanti ada menunggu di apa di saung-saung gitu ataupun menunggu ada pesantren putrinya juga ya udah nunggu aja disitu sabar ya biar yang laki-laki yang perwakilan sana kalau ada titipan doa atau titipan pertanyaan gitu boleh silahkan ya dan menyesuaikan disana ya ya gini yang didapat itu sesuai dengan yang namanya kita diulama kasyaf ya sesuai dengan kayak kayak kita kayak garbutalah setnya ya garbutalah itu kan sesuai dengan hasbaduruf gitu ya sesuai dengan kondisi kita ya itu kayak kita ya tawassul kan itu sesuai dengan keadaan kita saat itu jadi enggak bisa melulu saat nanti misalkan Satrosi atau Bu Izzah datang ke sana bisa jadi nasihatnya enggak sama dengan kita yang kita dapeti ya Nah itu yang menarik tuh teman-teman semua padahal mungkin nasihatnya sama tapi penerima beda kayak garbutalah ayat yang saya dapat dengan ayat satas beda persoalan beda waktu sama ayatnya tapi penerimaan kita Oh dengnya gitu kan dengnya itu beda gitu bismillah pokoknya intinya kita kalau mau ke Kiai silahkan dia kalau ada yang tanya manet rezeki itu sanat ilmunya ke mana ya sanat ilmunya ke Kiai Mufasir Ciomas Banten udah pernah pergi ke sana udah itu enak udah tuh nyambung tuh insyaallah nanti ilmunya nyambung banget karena memang saya minta diijazahkan juga ilmu sama Kiai Insyaallah Insyaallah baik teman-teman ya itu kira-kira mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin hikmahnya saya alhamdulillah dapat ini waktu ya kita ngobrol begini dapatlah gitu apa sesuatu yang teman-teman bisa dapet ya banyak hal sih yang didapat cuma tadi saya bilang posisionnya berbeda-beda sama kayak garbut Allah tadi yang saya sampaikan tawassul dan kata kuncang tawassul dengan Kiai tawassul dengan Al-Quran dan seterusnya tawassul dengan orang-orang oleh ya dan teman-teman semua zaman-zaman Rasulullah ini dimana sih di Cio Mas Banten Banten ini seberang yang sana tuh udah 200 meter dari pesanan ke Kiai perang lebih ya oh pawan omah pawan omah restu pawan omah rekomendit jadi kalau ke Kiai bolehlah sambil nyantai di sini ya harus ya zaman dengan Rasulullah ya itu orang punya persoalan ketemu sama Rasul ya selesai persoalan tawassul dengan Rasulullah kita umat kecintaan Rasul yang tapi tidak pernah belum pernah ketemu sama Rasulullah kecuali beberapa orang terpilih dalam mimpi saja lantas apa yang bisa kita lakukan ya tawassul dengan Al-Quran termasuk dengan warasul ambia waris daripada nabi-nabi siapa lagi kalau bukan orang-orang soleh ulama-ulama kasyaf yang sudah ya tanda kutip meninggalkan dunianya tapi malah justru dunia rezeki tuh ber mengejar mereka mengejar tadi ya bener-bener kalau kita ke Kiai itu ngeliat duduk tenang duduk diamnya Kiai rezekinya datang kalau kita mungkin dimakai rezeki belajarnya bertahan ada step-step ada jurus-jurusnya yang harus dilakukan itu semua tadi Tukia itu pikirnya lama banget loh habis asar tuh iya nungguin untuk mengikuti sepatu mesin yang enggak berani berdiri sebelum beliau berdiri ente main berdiri aja ente main pulang eh anak jatuh set-hapus kagak ada apa harus disantrenya dulu tadi karena merosium dopor sesuai duduk dulu gitu kan nampain zikir ini oblong udah udah beres anak tuh baca baca ini sekian belum beres banyak sekian Anda lihatin jam kan Insyaallah sekitar setengah jam dari itu zikirnya Kiai Zikirnya Kiai tapi kan anak nggak tahu Zikirnya Kiai apa cuman nyambungin apa Zikirnya Kiai gitu ya udah kita nyambungnya jadi kita baru-baru berdiri saat ia berdiri ya gimana enggak kolonya hikmah diisi semuanya zikir dengan lisat dengan gerakan dengan hati kita terdewakan semoga Kiai Mufasir ya kalau beliau agak takut karena ngomong sama mertua anak saya takut Kiai udah enggak ada di Yaro kan ada umur dia juga beliau padahal dia selalu bilang ya kalau kita mah pengen ini ada-ada COVID kemarin kalau saya malah pengen didateng cahit kita udah nggak mikirin dunia lagi kita udah ngomong gitu sedih banget start nas makan pakai tangan kanan karena pakai kamera depan jadi piring oh iya maaf ya maaf Iya dia inginkan ini tangannya tangan kanan nih tangan kanan ini saya pakai jam tangan kiri ini tangan kanan Insyaallah orang MR mabuk senututnya iya katanya kita doakan Kiai Mufasir semoga panjang umur panjang umurnya doanya panjang umur baru supaya ada sampai sangat takut gitu kalau Kiai Mufasir udah enggak ada mau bergurau sama siapa ya Allah ya artinya hati mau nyambung kemana menyambung kemana Aduh makanya anak mudok mau cepet-cepet gitu minta zikirnya baru tuh ya tapi baru dapat yang zikir begitu tuh tadi sempurna Allah adek mahlwakir oke oke teman-teman ini terima kasih karena sudah mau manggrip juga semoga sedikit oleh-oleh dari Kiai ini menambah yakin kita dengan ilmu keajaiban dan menambah-menambah mantap teman-teman semua untuk mengamalkan lemaknya tersekin ya ya berguru jangan setengah-setengah totalitas Insya Allah rezekinya pun lebih totalitas ya oke silahkan yang mau hadir mau datang ke sini saling doa-bidoa ya Insyaallah kita selalu terhubung dalam doa-doa indah kita saya Abu Sadalimi dan guru kita Ustaz Nasrullah mohon izin undur diri golden time good job salam satu sama terhubung Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh selanjutkan materi ini sampai anda menemukan potensi terbesar diri anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk anda sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati